Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Butristek melalui Dirjen Kemendik Butristek Hilmar Farid mengapresiasi antusiasma anak-anak muda yang hadir dalam pagelaran Galang Gerak Budaya Tapal Kuda yang diselenggarakan di Jember, Jawa Timur, Minggu 19 November 2023. Acara Galang Gerak Budaya Tapal Kuda ini menawarkan keberagaman budaya yang lahir dari proses sosio-historis masyarakat di kawasan Tapal Kuda sebagai salah satu kekuatan besar untuk memperkuat energi keindonesiaan. Hilmar mengaku bangga dengan antusiasma anak-anak muda masa kini yang semangat mendukung budaya nasional. Baginya, kehadiran masyarakat di acara tersebut merupakan sebuah dukungan dan menjadi sebuah kesan tersendiri bagi utamanya masyarakat Jember. Kawasan Tapal Kuda memiliki karakteristik yang sangat khas, yakni keberadaan mayoritas etnis Madura, etnis Jawa, etnis Yusik, etnis Tengger, serta etnis Tionghoa, Arab, Mandar, Bugis, dan yang lainnya. Hilmar menyebutkan, dalam pagelaran seperti ini ke depan kebudayaan nasional bisa terus berinovasi. Beberapa waktu lalu memang saya sudah sempat ke Jember berbicara dengan Pak Bupati, dan Pak Bupati sambutannya sangat baik ya pada keinginan kita untuk membuat rangkaian kegiatan yang mempertemukan kabupaten kota yang ada di wilayah Tapal Kuda, Jawa. Dan itu berlanjut, teman-teman teknis kemudian menindaklanjuti, mengajak sejumlah kegiatan budaya ya dari masing-masing kabupaten kota itu, menggali beberapa kegiatan, terus juga melakukan kegiatan di beberapa desa ya, terkait dengan pangan sebetulnya. Karena kita tahu kegiatan-kegiatan kebudayaan itu, ritual, ekspresi seni, tari, itu banyak sekali terkait dengan siklus pangan, panen, tanam, dan sebagainya. Jadi akhirnya ya, ada rangkaian kegiatan selama sebulan penuh saya kira, dan sekarang ini puncaknya. Sebagai informasi, dalam pemahaman lama, Tapal Kuda meliputi kawasan Lamongan, Tubang, Madura, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Mbanyuwangi. Namun dalam perkembangannya, dalam wacana akademik dan media, dari era Orde Baru hingga saat ini, kawasan ini disebut Tapal Kuda meliputi kota dan kabupaten Pasuruan kota, dan kabupaten Probolinggo, kabupaten Lumajang, kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, kabupaten Situbondo, dan kabupaten Mbanyuwangi. Bupati Jember, Hendi, Siswanto yang juga hadir memberikan sambutan dalam acara galang gerak budaya Tapal Kuda ini mengaku senang dengan adanya penyelenggaraan tersebut. Dirinya menyebut dengan acara ini, ke depan Jember akan terus mengembangkan budaya-budaya dengan kearifan lokal. Industri kreatif lewat budaya tentunya ini menjadi sesuatu kekuatan yang harus kita lestarikan bersama-sama. Bentuk melestarikan itu harus ada kegiatan konkret. Ijin, Bapak di ujin, di pemerintah Kabupaten Jember, kami punya ribuan sekolah, Bapak, dan sekolah-sekolah di Jember ini ribuan, Pak. Ribuan sekolah, bukan ratusan, tapi ribuan sekolah. Dan pesangkren, kami juga ada ribuan pesangkren di Kabupaten Jember. Tentunya setiap kegiatan budaya itu ada semua di sana. Bentuknya adalah bentuk ekstra kulikuler. Dan itu konkret bentuknya. Dan cukup banyak sanggar-sanggar budaya di Kabupaten Jember. Dan Alhamdulillah dengan adanya event-event seterus setiap minggu kami ada event di Jember ini. Dan kami Alhamdulillah beberapa bulan kemarin dari mulai bulan Juli, Agustus, September, dan sampai Oktober, itu kami melaksan kegiatan di hampir 600 event di seluruh Kabupaten Jember kami laksanakan. Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendik Putri Stek Syamsul Hadi menjelaskan, galang gerak budaya tapakuda merupakan rangkaian dalam rangka menggali potensi-potensi di setiap Kabupaten Kota yang merupakan kekayaan budaya meliputi tujuh wilayah Kabupaten Kota di Jawa Timur yang diangkat bersama. Dan kegiatan galang gerak budaya tapakuda merupakan rangkaian dalam rangka menggali potensi-potensi di setiap Kabupaten Kota di mana sebenarnya kekayaan budaya yang ada di wilayah tujuh kapakuda di Jawa Timur Nah ini kita angkat bersama. Nah dengan berbasis komunitas kami pelibatan generasi muda Gen Z Nah ini sehingga rakyat kelihatan ini rendang merahnya kelihatan sehingga apa namanya ya ketersambungan antar kabupaten kota antar budayanya sehingga kalang gerak tapakuda ini bisa terselenggara di utama Kabupaten Kota dan acara budayanya. Dari Jember, Jawa Timur Popi Rahmawati memberitakan Terima kasih telah menonton!